Intro Bayangkara 2 Richard Eliezer alias Baradae hanya bisa menggelengkan kepala saat mengetahui digugat oleh mantan pengacaranya, Deolipa Yumara. Deolipa sebelumnya menggugat Baradae sebesar 15 miliar rupiah ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Salah satu alasannya karena surat pencabutan kuasa dari Baradae dianggap cacat formil. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan bahwa kliennya mengaku tidak punya uang sebanyak itu. Roni pun berupaya menenangkan Baradae yang sempat kaget saat mendengar gugatan 15 miliar rupiah tersebut. Dikutip dari Kompas.com, gugatan itu sebelumnya dilayangkan dua mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Ada tiga pihak yang digugat yakni Baradae Richard Eliezer, Roni Talapesi dan Kabarres Grimpolri Komjen Agus Andrianto. Ketiga pihak itu digugat sebesar 15 miliar rupiah. Deolipa menuturkan setidaknya ia memiliki tiga alasan yang menjadi dasar menggugat tiga pihak itu secara perdata. Pertama, pencabutan kuasa yang dilakukan Baradae terhadap dirinya dan Burhanuddin disebut mendapat tekanan dari pihak lain. Kedua, surat pencabutan kuasa itu dinilai cacat formil karena tidak ada alasan pembenar atau alasan apapun terkait pencabutan kuasa tersebut. Sementara alasan ketiga, ada dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat pencabutan kuasa. Selain kepada tiga pihak tersebut, Deolipa dan Burhanuddin juga memintafi kepada negara melalui Presiden Jokowi Dodo sebesar 15 triliun rupiah. Jika dikabulkan, uang sebesar itu akan dibagikan kepada sejumlah pihak termasuk keluarga Brigadier J. Sementara Deolipa mengaku tak akan mengambil jatah sepeserpun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!